Halo semua, ketemu lagi dengan aku Rebecca dan juga Brielle Nah di video ini kita mau unboxing kursi makan yang bisa berjalan untuk si Brielle Karena video yang lalu itu tentang empasi awal si Brielle Nah Brielle ini mau kalau makan di kursi makan kan Nah kita sekarang mau unboxing kursi makan yang bisa berjalan Menggunakan roda dari Merk Family Di sini bisa sering kursi makan juga Juga bisa jadiin stroller Tapi strollernya biasanya di dalam rumah aja ya Nah bagaimana sih yuk kita buka? Kita buat kursinya Oke jatuhnya Seperti ini warganya ting Yang dibawah oleh lokannya Brielle Jatuhnya ini untuk gwarangnya dan juga ada rodanya Nah untuk penggunaan si makan ini biasanya digunakan Untuk gwarangnya bisa sampai 2 tahun ataupun berat maksimal Baginya 15 kg ya Yuk sekarang kita akan praktekkan cara rakitnya dibantu oleh pepatri Nah kita akan keluarkan dahulu Kelengkapan dari chair stroller ini Nah Iya Kelengkapannya adalah kursi Kemudian ada roda 6 buah Dan ada alas kaki Kemudian ada penutup roda dan mur bautnya Dan ada besi Dan terakhir adalah dorongan Pertama-tama kita buka dulu kursinya Kita buka Nah disini ada pengaitnya Kanan-kiri Kita akan buka sampai terdengar bunyi klik Klik Nah seperti ini Kursinya sudah siap Kemudian kita akan pasangkan roda Roda depan ada 2 Kita keluarkan dulu murnya Kemudian ada ring Dan ada pengikatnya Kita pasangkan Ringnya dulu Kemudian mur Kita masukkan Kita akan masukkan ke lubang bagian depan Yang seperti ini Kita masukkan Kemudian kita pasangkan roda sebelahnya Kemudian kita pasangkan mur Pengaitnya Kita akan coba pasangkan Kalau susah bisa dibantu menggunakan alat Seperti obeng Untuk mendorongnya Nah seperti ini sudah masuk dan kuat Kita akan tutup Dobnya Supaya terlihat lebih Manis dan rapi Bagian kanan dan kirinya Kita masukkan Dobnya Nah seperti ini Kemudian untuk roda bagian Sebelah satunya Bagian depan Kita pasang ringnya Nah kita masukkan ke dalam roda Kita masukkan ke dalam lubangnya Kita masukkan roda satunya Nah kemudian jangan lupa dipasang ringnya Dan dimasukkan pengaitnya Kita dorong Nah sampai bunyi klik itu Kemudian ditutup Menggunakan Roda penutupnya Sampai bunyi klik Nah Bagian roda depan sudah siap Kemudian bagian roda belakang Kita mendapatkan besi Untuk sebagai as roda bagian belakangnya Jangan lupa kita beri dulu dia ring Bagian belakangnya Nah kita akan coba masukkan Ke bagian salah satu sisinya Bagian salah satu sisi tersebut Sudah ada pengaitnya Masukkan roda nya Nah seperti ini Kemudian kita masukkan ke dalam lubang bagian belakang Untuk as roda nya Coba masukkan dari sisi sebelahnya Sampai dia keluar di sisi sebelah satunya lagi Seperti ini Kita masukkan roda nya Dan jangan lupa Kita kasih ring Dan juga Untuk terakhir kita masukkan pengaitnya Seperti ini Pengait yang ini Agak susah Tapi kita coba Pakai dengan Nah seperti ini Kemudian terakhir kita tutup Penutup rodanya Bagian kanan dan kirinya Kemudian kita pasangkan alas kaki di bagian depan Alas kaki ini Dilengkapi dengan mur juga Kita coba buka dulu Nah ada terdapat dua buah mur untuk pengaitnya Dan ini ada pengait pada bagian besi bagian depan Kita akan coba pasangkan Kita akan coba pasangkan Ini sampai dia punya klik Nah seperti ini Sudah terpasang Dan pengikat kemudian kita akan pasangkan murnya sebagai pengikatnya Supaya tidak mudah terlepas Supaya tidak mudah terlepas Kita pasangkan murnya Menggunakan obeng plus Nah seperti ini Kita akan coba Mur Sampai kencang Kemudian bagian satunya lagi Kita akan mur juga Sampai kencang Nah Alas kakinya sudah terpasang Yang terakhir kita akan pasangkan bagian Untuk mendorong Di sini terdapat dua buah sealnya Kita akan tekan dahulu sebelum dia dapat dimasukkan Kita akan tekan bagian kanan dan kirinya Nah Kita akan dorong sampai dia terkunci di bagian bawahnya Tombolnya akan muncul di bagian bawah seperti ini Berarti dia sudah terkunci Dan siap digunakan char installer ini Ya dapat diputar kanan kiri Kemudian terakhir nih Ada untuk bagian rem Jika didorong ke bawah Rodanya akan terkunci Kalau mau di lepas Kita dorong besinya ke bagian atas Dan juga ada sabuk pengaman Sabuk pengaman untuk mengamankan si kecil Supaya tidak terjatuh Dan juga ada musiknya Di bagian ini ada bagian musik yang dapat dinyalakan dengan ditekan Dan juga ada tempat menaruh barang-barang di bagian bawah Untuk mainan si kecil atau apapun lah Nah Nah begini cara memakaikan si char storon podes kecil Kita akan coba pasangkan Nah Kita dudukkan si kecil Nah Seperti ini Dan kita akan pasangkan sabuk pengamannya Supaya duduknya lebih aman lagi Kita pasangkan buckle-nya sampai bunyi klik Nah Si kecil sudah aman untuk duduk disini Yeay kursi makan berjalannya sudah jadi nih Habis ini Tidak mau makan yang berkasi Pakai kursi makan ini Terima kasih untuk yang sudah subscribe Jika suka Please Klik like, share, and comment Bye-bye 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 Bye-bye